Rumput ini sudah bermasalah bosku, jadi kita harus jeli, nah ini pucuk-pucuknya, dia bermasalah, jadi kita harus memilih dengan pintar-pintar bosku. Oke bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengeklik video ini, semoga kita diberkahi Allah, dijauhkan balak, dan dimudahkan segala urusannya, amin, ya robbal alamin, haduh, mantap-mantap jiwa ini bosku. Oke bosku, kita akan pemilihan daun untuk Biosaka bosku, kunci suksesnya yaitu cara pemilihan daunnya bosku, Jadi, pemilihan daun itu sangat berpotensi sekali, keberhasilan, jadi kita harus jeli, harus teliti dalam memilih daunnya bosku. Oke bosku, kita langsung lihat daunnya, contohnya kayak gitu bosku, nah itu daun yang kuning itu, nah itu, itu, itu sangat tidak bagus bosku. Jadi, kita harus jeli, kita lihat dari sini, sudah kelihatan, kelihatannya itu sudah tidak sehat, ayo kita dekati bosku. Nah, ini, aduh, nah ini bosku, ini kuning ini sudah, tanaman ini, rumput ini sudah bermasalah bosku, jadi kita harus jeli, nah ini, pucuk-pucuknya, dia bermasalah, Jadi, kita harus memilih dengan pintar-pintar bosku, karena keberhasilan di daun dan permasannya bosku, nah ini, karena tanaman ini sudah tidak normal dari perakaran, Jadi, jadi dia, bule ini, ini tidak cocok sekali, untuk biosaka bosku, jadi kita cari yang lain bosku, coba kita lihat yang itu bosku, nah itu, Nah, ini, kelihatannya normal bosku, kita dari pucuk, sudah kelihatan ini, tidak ada, tanda-tanda, pucuknya bermasalah, Nah, beda lagi yang kayak gini bosku, ini bermasalah ini, ini sudah ada kerutan, jadi tidak bagus, jadi kita harus jeli-jeli bosku, Nah, ini juga ada, ini bermasalah bosku, jadi dia, batangnya sudah tidak aktif, jadi kita tidak pakai bosku, oke, Oke bosku, jadi intinya, kita di pemilihan daun, itu sangat berpotensi sekali, kunci keberhasilan, lalu, kunci yang kedua, dalam pemerasan bosku, Dalam pemerasan daunnya itu, harus betul-betul, jadi kita kasih trik yang simple saja, dalam pemerasan itu, kita harus teliti, Kata Pak Hansar, kita harus titen, ilmu titen, dalam meneliti perubahan daun, dalam pemerasannya, kita harus titen bosku, Hade, mantap-mantap jiwa ini bosku, oke bosku, kita lihat di penyemayan itu, Nah, ini kemarin hasil Biosaka bosku, kita terapkan, ayo kita lihat, Nah, ini kemarin kita aplikasikan dengan Biosaka bosku, hasilnya sangat bagus sekali, Daya tumbuhnya sempurna ini bosku, jadi ini sebar langsung, kita pakai jarang-jarang ini, renggang-renggang, Nah, ini renggang-renggang bosku, kita, ini palir-palir ini, nah, ini palir ini, lurus, kesana, nah, lurus ini, lurus, kesana, Nah, anunya renggang ini bosku, hasilnya sangat bagus sekali, ini hasil Biosaka, kita terapkan, Jadi, cara pengaplikasiannya, sebelum kita tutup, tapi sudah kita kasih bibit, Baru kita semprot dengan Biosaka bosku, ada di video, yang kita buat itu, bisa di cek, Oke bosku, salam sukses, untuk kita semua, oke, Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton,